Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue setelah satu bulan yang lalu Seperti yang kalian lihat di judul video ini, hari ini gue akan membuat tempat terbaik untuk karantina Based on my version di The Sims Seharusnya video ini tuh di-upload waktu kita masih karantina, waktu masih PSBB dulu Tapi ketunda karena gue harus menyelesaikan tugas akhir kuliah gue Jadi ya, walaupun dat lah tapi gak apa-apa tetap gue lanjutin So, langsung aja kita mulai bangun rumahnya Seperti yang bisa kalian lihat, tempat pilihanku adalah di rooftop dan nanti jadinya penthouse gitu Ada beberapa alasan kenapa aku memilih penthouse sebagai tempat terbaik untuk karantina Yang pertama, aku suka banget sama city view Suka banget ngeliat gedung-gedung dari atas, apalagi kalau udah malem, lampu-lampunya tuh cantik banget Yang kedua, mungkin sebagian orang akan memilih di gunung atau pantai yang view-nya bagus gitu Tapi buat aku, karena disini aku mahasiswa, butuh wifi yang kencang buat nungguan dan lain-lain Jadinya aku memilih tetap di kota Eh yaudah sih, dua itu aja alasannya Jujur, sebenernya gak nyangka kalau lahannya ini ternyata luas banget Aku sampe sempet kebingungan mau diisi apa aja Jadinya ngerjainnya lumayan lama Dan jadinya di video ini, aku juga akan jelasin sikat aja supaya durasnya gak kelamaan Lanjut, kenapa bangunannya di pinggir gini dan bentuknya pipih? Karena aku pengen maksimalin view Jadi gimana caranya di setiap ruangan tuh ada view ke kota, ke langit, atau ke area outdoor-nya Nah, ini nih area outdoor-nya yang bakal aku bikin buat infinity pool, tempat nongkrong, dan barbequian Kalau yang di atas ini, itu buat kamar aku nanti ceritanya, biar dapet tempat yang paling tinggi Oke, lanjut ke ruang pertama, ini tuh ruang lift Dan dari sini bisa akses langsung ke dalam rumah atau ke area outdoor Terus kalau ruangan yang kencang ini, tempat buat saf sampah Untuk nuansa warna eksterior, sebenarnya gak jauh beda sama bangunan rumahnya langit kayak pisau lalu Warna-warna putih, abu, kayu, batu yang dimana itu juga favorit aku Di tengah-tengah sini ditambahin pohon biar cantik dan biar gak terkesan gersang Dan gak lupa dikasih di lantai atas juga pohonnya Kasih bukaan yang besar-besar untuk tempatin view ke area outdoor dan juga view perkotaan Dan beberapa bukaan ini, itu untuk akses dari dalam ke area outdoor seperti balkon Ini bagian kolam renangnya di area outdoor Tapi sebelum lanjutin ke area outdoor, aku mau pindah ke interior dulu Sama kayak di sini lainnya, aku banyakin jendela biar keliatan banget view ke arah perkotaannya Di deket pintu masuk lift, aku taruh tangga dan di sebelahnya ini tadinya mau kasih batu-batu putih hias gitu Tapi gak ada Jadinya aku ubah di bagian sini jadi ada kolam biar makin cantik dipadu sama pohon di sebelahnya Di bagian sini, aku mau jadiin space untuk living room Tempat pun nonton TV satai-satai yang bisa dapet dua view Yaitu area outdoor dan perkotaan Sengaja aku bikin void biar menambah kesan luas Di sebelahnya ini ada kamar tamu dan kawar mandi tamu Lini yang lebih tinggi di living room ini ditambahin lampu Jadi pemisah living room dengan ruang lainnya Di sebelah dapur, aku kasih akses untuk ke ruang barbecue Karena mereka ini satu zona, sama-sama zona makan dan masak Lanjut ke interior dapur, dimana aku selalu rade kesulitan untuk bikin interior dapur Jadinya cari-cari referensi dulu biar dapurnya gak gitu-gitu aja Jadinya begini deh Di sebelah dapur, langsung aku kasih meja makan yang dapet view perkotaan Biar sabi Gak lupa juga, aku kasih plan biar fresh Dan lantainya dibedain sebagai pemisah dengan ruang lainnya Di sebelah pintu masuk, aku kasih dekorasi lukisan besar biar gak polos Di dekat pintu masuk juga, ada ruang tamu yang dapet view perkotaan Ruang tamu ini sengaja diletakin deket sama kamar tamu dan kawar mandi tamu Dia juga tanpa sekat sama dapur, jadi kesannya nyatu Tapi tetap ada pemisahnya juga, yaitu ada di material lantainya Ini desain untuk kawar mandi tamunya, ceritanya serba abu terang gitu Dan ini kamar tamunya yang desainnya simpel Dan dua sisi dindingnya dipenuhi dengan jendela Jadi view perkotaannya dapet banget Aku bayanginnya, ini tuh buat temen deket aku Atau keluarga aku yang emang bener-bener perlu kesini Karena ceritanya disini kan PSBB Ini adalah living room yang aku rombak Karena ternyata kebesaran kalau cuma buat ruang TV aja Jadinya disini aku bagi jadi dua Ada ruang TV dan ada juga ruang baca dan duduk-duduk sambil lihat pemandangan Nah disini aku mau coba masukin fireplace Biar kalau malam-malam tuh sambil hangat-hangat, sambil baca buku, minum teh atau ngobrol gitu kan ceritanya disini Tapi ternyata aku terlalu maksa Jadinya yaudah aku ulangin aja Dan jadinya begini kurang lebih desainnya Terus kolam yang di tengah sini Aku ubah warnanya seperti kolam ikan Jadi bukan kayak kolam renang gitu Selanjutnya adalah kamar orang tua Dimana di kamar orang tua ini ada balkon dan kamar mandi dalam Kamarnya ini didominasi sama warna-warna dan kayu yang cerah Di sebelah sini ada space untuk duduk-duduk yang dekat dengan jendela supaya bisa sambil ngobrol Sambil lihat view perkotaan Kamar mandi dalam orang tuanya sama kayak kamar mandi tamu Pake warna abu-abu cerah Entah kenapa gue suka banget bikin kamar mandi yang modelannya begini Lalu ini balkonnya yang berada di sudut lahan Next, kita ke lantai dua dan kita mulai dengan kamar aku Jadi kamar aku ini ada dua lantai Di lantai satunya aku akan isi dengan storage buat naro pakaian, hijab, dan lain-lain sama ada kamar mandi Sementara di lantai duanya itu buat tempat tidur Kamar mandi di lantai satu aku bikin konsepnya kayak terbuka gitu Jadi nyatu sama ruang lemarinya Bisa dibilang nih ruang ini buat keadaannya gitu lah Buat mandi, ganti baju, skincare-an, make-up, dan lain-lain Dan seharusnya disini ada meja rias Cuma gak nemu meja rias yang cocok buat ruangan ini di The Sims Jadi gak aku masukin Ruangan ini aku bayanginnya khusus buat tidur dan satunya aja Sama mungkin buat sholat Disini juga punya akses ke balkon Yang cuma bisa diakses dari sini aja Berdasarkan analisa tapaku Disini adalah tempat yang dapet view terbaik Jadi aku sengaja taruh kamar aku disini Supaya dapet view yang paling maksimal di lahan ini Ini aku kasih gambaran Kalau kita berdiri di balkon ini Apa view yang akan dilihat Balkonnya aku kasih railing dan aku mundurin supaya lebih aman Selanjutnya di lantai dua ini Aku akan bikin kamar tamu kedua Bedanya dengan kamar tamu di bawah Kamar tamu yang ini fasilitasnya lebih lengkap Ada TV, ada balkon, dan ada juga kamar mandi dalam Keliatannya mirip gitu kayak fasilitas kamar hotel Disini aku tambahin kamar mandi Karena akan ada ruang kerja dan aktivitas di area outdoor lantai dua Jadinya kalau pengen buang air Nggak jauh-jauh harus lantai satu dulu Sebelum lanjut ke interior Aku akan ke eksterior dulu sebentar Disini aku mau nambahin tempat duduk Buat males-malesan dan tidur-tiduran Dan rencananya Aku mau disini tuh bisa buat tempat nonton layar tanjit gitu Jadi malam-malam bisa sebelum nonton film Sambil makan joli time Itu kayaknya bakal seru banget gitu disini Balik lagi ke interior Disini aku akan bikin ruang kerja yang punya view ke taman lantai dua Punya akses yang dekat ke area outdoor Jadi kalau suntuk mengerjakan tugas Bisa langsung refreshing ke luar Sambil ngeliat pemandangan perkotaan Untuk space disini Aku isi dengan sofa yang hadap ke area pemandangan kota Sama kaca yang super lebar Jadi kayaknya disini bakal bagus banget buat mirror selfie Karena tiba-tiba aku ngerasa space disini terlalu luas Untuk gak diisi apa-apa Layarnya aku kecilin bagian ini Dan sisanya dijadiin balkon Jadi ini lebih seperti lorong yang di salah satu sisinya Full pemandangan ke perkotaan Balik lagi ke area outdoor Aku mulai kasih pengarasan di taman lantai duanya Jadi lebih terbagi lagi bagian yang bisa dilewatin Sama bagian yang gak bisa dilewatin Yaitu buat tanaman Di ujung sini ada balkon yang luas Untuk duduk santai sambil melihat view perkotaan Dan menurut aku disini kita bisa dapetin view terbaik yang kedua Setelah view dari balkon kamarku Lanjut ke ruang barbecue yang aku mundurin batas railingnya Agar lebih aman Ruang barbecue ini adalah salah satu area outdoor Yang kalau lagi hujan aku tetap bisa kesini Karena ada penutup atapnya Jadi walaupun hujan Barbequuan tetap aman Dan tetap bisa dapetin view perkotaan dari area outdoor Akhirnya di seluruh sisi area outdoor Aku mundurin railingnya Biar gak langsung di ujung lahan Dan biar lebih aman juga Di dekat kolam renang Aku kasih bagian lantai yang berbeda Untuk ngebagi bagian dari kolam renangnya Di dekat kolam renang ini Juga aku kasih tempat duduk Yang biasa ada di pinggir kolam renang Jadi abis berenang bisa langsung tidur-tiduran disitu Gak lupa aku juga tambahin jacuzzi di sebelah kolam renang Untuk berendem Jacuzzi-nya sengaja kuat taruh pinggir Biar keliatan banget view perkotaannya Jadi sambil berendem Bisa sambil lihat view Di sebelah jacuzzi dan kolam renang Aku juga kasih tempat duduk Untuk santai-santai di pinggir kolam renang Yang sepertinya akan enak banget Kalau soro-soro duduk disini Di tengah sini juga aku tambahin vegetasi Biar gak polos Sekaligus jadi hiasan di area outdoor Selanjutnya aku tambahin vegetasi di depan railing Untuk memperindah dan juga sekaligus jadi kembatas Di depan yang kolam renang juga jangan lupa ditambahin Selanjutnya adalah penambahan lighting di area outdoor Biar malam-malam beraktivitas di luar tetap enak Dan gak gelap pastinya Yang terakhir tiba-tiba aku pikiran Untuk menambahin tangga di area outdoor Karena sepertinya kegiatan outdoor di lantai 2 dan lantai 1 Perlu akses yang mempermudah gitu Jadinya seperti ini deh Dan selesai sudah rumah terbaik untuk karantina versi aku Walaupun rumah ini cuma dari khayalan aku yang aku salurkan lewat The Sim Tapi lumayan juga buat ngisi waktu selama karantina Dan pastinya ini akan ngasah kemampuan aku untuk ke desain-desain rumah Maaf ya kalau ada salah dan kekurangannya Dan makasih yang udah nonton sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe Dan selamat melihat hasilnya Jangan lupa like, komen, subscribe Terima kasih telah menonton! selamat menikmati